Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaban, merhaban, merhaban ya Ramadan. Pelun penuh berkah telah bersama kita. Saya Haji Amir Liputon, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat di Sulawesi Utara, khususnya Kota Menadol. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini lebih baik daripada ibadah kita di tahun yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif pemuda kelurahan ketang baru lingkungan 1 kecamatan Singkil Kota Manado sangat diapresiasi masyarakat Kota Manado. Sahur bersama yang dilaksanakan pemuda kreatif ketang baru lingkungan 1 ini menarik perhatian umat muslim yang ada di Kota Manado, bahkan sampai seluruh Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertepatan di sahur ke-13, 1445 Hijriah, dan dihadiri pemerintah kecamatan atau lebih jelas yaitu Camat Singkil Fadli Kasim, Sekretaris BTM Masjid Nurul Huda Ketang Baru Bambang Dunggiyo, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Manado. Camat Singkil Fadli Kasim sangat apresiasi kepada pemuda-pemudik ketang baru lingkungan 1, di mana kegiatan ini sangat berpengaruh bagi umat muslim yang ada di Kota Manado. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang jarang dilakukan, karena yang biasanya terjadi itu kegiatan buka puasa bersama, sedangkan yang dilakukan oleh pemuda-pemudik ketang baru lingkungan 1 ini adalah sahur baru. Dan kegiatan ini sangat positif sekali, dan sudah tahun keempat dilakukan, dan kami dari pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemuda-pemudik ketang baru lingkungan 1, dan kami sarankan agar depannya bisa dilakukan lagi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BKPRMI Sulawesi Utara Suyanto Muwarif mengatakan, bahwa kegiatan silaturahmi ini sangat baik sekali, di mana ini salah satu ibadah yaitu sahur bersama di bulan Ramadan saya selaku Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulawesi Utara memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemuda-pemuda kelurahan ketang baru lingkungan 1 kecamatan Singkil Kota Manado. Alhamdulillah ini akan kegiatan yang sangat positif dalam rangka, kita mengatakan ibadah kemudian Ramadan termasuk makan sahur bersama dengan pemerintah kecamatan, pemuda remaja masjid, dan setelah step forward kemudian yang tergabung hari ini, ini kami memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa, karena ini kami tahu setiap tahun dilaksanakan oleh pemuda yang ada di pemerintah yang baru, juga mempunyai Ananda atau Adinda Sidi, dan ini kami harapkan untuk memperkaya pemahaman dan memperkaya segeritas kita dalam rangka untuk hidangan buah, istimewa dan pembuatan pertemanan di antara pemuda remaja, dan mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut, dan kami memberikan support, dukungan, agar supaya kegiatan yang positif ini tetap berlanjut untuk masa masyarakat. Saya kira ini tanggapan kami dari pemuda remaja masjid, dan kami segera lagi memberikan apresiasi yang terlalu berlaku. Mudah-mudahan ini menjadi wilayah dan terus diperlihara di jadu oleh generasi Muna Islam untuk diperkenalkan kepada masyarakat bahwa inilah pemuda remaja yang kreatif dalam menyebabkan kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Manado dan Sulaih Sutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigit Rizvan Ditama Amin selaku koordinator kegiatan mengatakan, bahwa kegiatan ini sudah berjalan 4 tahun, awalnya kegiatan ini hanya iseng, tapi kegiatan yang kami lakukan mendapat respon dari masyarakat sehingga masyarakat meminta agar kegiatan ini terus dilakukan, dan syukur Alhamdulillah kami pemuda ketang baru lingkungan 1 sudah melakukan hingga keempat kalinya. Terima kasih. Jadi ini kegiatan, awalnya ini memang kegiatan hanya iseng-iseng dari teman-teman pemuda. Tapi setelah kegiatan pertama itu di tahun 2021, nah itu banyak yang suka. Nah jadi kemudian ini berlanjut kalau tidak salah ini sudah keempat kali. Sudah keempat kali dan untuk terkait dengan anggaran ini kita dari swadaya dari masyarakat, dari warga-warga. Terus ini sudah kegiatan yang keempat kali. Oke, yang kunjungan ini apakah memang khusus kampung ketang atau dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Menado? Di antaranya siapa-siapa, dari mana-mana? Untuk kunjungan memang dari pemerintah pastinya, terus dari warga masyarakat kelurahan ketang baru, ada juga dari Ternate baru, terus ada rekan-rekan mahasiswa, dan masyarakat-masyarakat itu. Itu terlihat ada orang dari GPI datang, dari GPI datang nggak di sini? Warga dari GPI. Terlihat tadi ada beberapa warga. Oh iya, ada domisili-domisili di luar juga banyak. Terinformasi juga ada KPU dari Minut atau? Komisioner. Komisioner Minut. KPU Bolmut. Oh Bolmut ya? Oh, Bolmut ya. Oke, jadi... Masih senior di Tampung. Oke, harapan Anda untuk kepada pemerintah dengan kegiatan ini? Ya, tentunya harapan kami pemerintah selalu menge-support hal-hal yang positif. Apalagi untuk agenda-agenda silaturahmi seperti ini. Nari kelurahan mana Anda? Dari UNASAKAPENG. UNASAKAPENG. Tanggapan Anda dengan kegiatan ini? Tanggapan Anda seperti apa? Jadi, menurut Anda ini, ini acara yang sangat baik ini, ini per acara tahunan. Masih ulas nggak di GPI? Oh, tapi... Kumohon suasaan selaturahmi yang sangat baik di sini. Oh, adalah dari kebetulan dari Minut Sotara. Oh, dari Minut ya Minut Sotara. Oke, tanggapan Anda dengan kegiatan pemudaan lingkungan satu ketang baru? Untuk tanggapan saya, oh, ini sangat bagus sekali. Karena mungkin itu untuk penjalan situasi selaturahmi juga dengan tempat-tempat yang ada di sini, ini jadi sangat bagus sekali. Chandra Mateos melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.